Pemirsa dalam rangka merayakan di Senatalis ke-62 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki di Alor, Nusa Tenggara Tibur, ribuan warga di Alor menggelar pawai pasca nasional. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen lintas agama sebagai wujud toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ribuan warga di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Tibur mengikuti pawai karnaval pasca yang digelar oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki, Kabupaten Alor. Pawai pasca ini menempuh jarak sekitar 5 km hingga finish di lapangan mini Kalambahi. Para peserta tampak antusias mengikuti pawai ini sambil berjalan dan bernyanyi bersama. Ada pula peserta yang memakai pakaian adatnya masing-masing. Selain itu terlihat pula iring-iringan kendaraan yang turut meramaikan pawai pasca ini. Dalam kegiatan ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bubing Raka menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Sementara itu menurut Ketua Umum Gamki, sahat sinuran pemilihan lokasi di Kabupaten Alor karena pernah mendapatkan Harmony Award dalam kehidupan kerukunan dan toleransi. Selamat atas penyelenggaraan Pasca Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki. Tahun 2024 di Nusa Kenari, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Alor yang dikenal sebagai pulau seribu moko, menyimpan sejuta keindahan alam dan budaya yang menjadi harta tak ternilai bagi bangsa. Apresiasi bagi Gamki yang telah menunjuk Kabupaten Alor sebagai tempat pelaksanaan Pasca Nasional tahun ini. Angkatan Muda Kristen Indonesia memilih pelaksanaan Alor untuk menjadi tuan rumah Pasca Nasional Gamki. Tapi kami melihat selama bertahun-tahun, teman-teman yang ada di Alor selalu rutin melakukan penyelenggaraan Pasca yang mengajak untuk terlibatan semua insur, semua kolokan. Tidak hanya dari orang Kristen saja, tapi satu-satunya orang kita yang memusnahkan. Terima kasih telah menonton!